Cincin Maut Jilid 2 Seruan tertahan bergema dari sana sini, serem tak paras muka semua orang berubah hebat, kehadiran cincin kecil itu bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, seperti juga cengkeraman iblis yang membetut sukma mereka. Kim Mo Chi, jari iblis emas hampir pada saat yang bersamaan, segenap pendeta agung itu mengenali asal usul cincin kecil itu dan serentak juga perasaan seram menyelimuti wajah mereka semua. Hiong Hoat Taesu dari Siao Lin Pei dan Hui Jeng Taesu dari Go Bi Pei segera melompat ke depan dan mendekati Leong Tian Im. Oh Min Tohut kata Hiong Hoat Taesu kemudian, Leong Si Chu membawa cincin iblis emas, itu berarti kau pun telah memperoleh orang suci iblis emas, Pin Cheng Hiong Hoat bersedia mempertaruhkan selembar nyawaku untuk ditukar dengan memandang sebentar saja orang suci iblis emas tersebut. Leong Tian Im segera tertawa dingin, heheheheheheh titik. Kim Mo Sin Jin adalah suatu benda mustika, di mana benda itu munculkan diri di sana pula badai darah akan terjadi. Tapi kalau toh kau ingin melihat, aksinku perlihatkannya kepada kalian semua pelan-pelan dia melepaskan sebuah bungkusan kertas berminyak dari punggungnya, kemudian tangan kanannya digetarkan ke depan, cahaya keemas-emasan segera memancar keempat penjuru. Tampak sebuah patung dewa emas muncul di depan mata, cahaya emas yang memancar keluar dari patung tersebut, hampir saja membuat semua orang tak sanggup membuka matanya kembali. Hiong Hoat Kaisu segera memusatkan perhatiannya untuk memperhatikan patung itu. Tampak olehnya Kim Mo Sin Jin berpeluk tangan dengan masing-masing dua buah gelang emas tergantung di atas lengannya rambut sepanjang bahu dengan badan bagian atas telanjang. Wajah patung itu menghadap ke langit dengan sepasang mata memandang ke angkasa, seakan-akan sedang berdoa kepada langit, rambutnya di sisi pipi terjulai ke bawah kaki bagaikan sebuah air terjun. Cahaya emas memancar keluar dari tubuh patung itu hingga bila dipandang dari kejauhan seolah-olah ada selapis kabut emas yang menyelimuti patung mustika tersebut. Dengan tangan kanan menggenggam sepasang kaki dewa emas itu, Leong Tian Im berdiri amat serius. Sepasang alis matanya berkecit dengan bibir terkatu perapat, hal ini menunjukkan kekerasan hatinya si anak muda itu bagaikan keras ria baja, hidungnya yang mancung menunjukkan keanah kuhan, matanya yang jeli menandakan pula kecerdasan yang luar biasa. Pada si anak muda itu sendiri pun sudah diliputi kemisteriusan apalagi patung kemosin jin tersebut. Paras muka huileng tai su dari gobi pai berubah hebat serunya kemudian, tai su, betul-betul patung kemosin jin, yaa, benar, memang benda itu. Hiong Hoa Tai Su dari Siao Lim Pei mengangguk dengan wajah serius sebelum menghela nafas panjang. Sambil menggenggam patung kemosin jin, Leong Tian Im segera tertawa dingin, katanya kemudian, Wahai dua orang anjing keledai gundul, kalian telah melihat patung kemosin jin mengapa tidak segera bunuh diri? Apakah kau hendak menunggu sampai aku turun tangan sendiri? Hiong Hoa Tai Su tertawa sedih gumamnya, hut bun akan segera tertimpa musibah berat. Dia masih ingat, Kim Mosin Jin sudah pernah menampakkan diri sebanyak tiga kali, setiap kali kemunculannya selalu memberikan pukulan yang amat berat bagi kalangan hut bun sehingga menciptakan tiga kali musibah yang amat besar. Ketika empat puluh tahun berselang Jian Hun Kimmo menampakkan diri, enam ratusan orang anggota hut bun tewas di tangannya, untung saja giyap sini yang berdiam di bukit rute Oulan di Lem Heng munculkan diri di mana bersama-sama dengan Tok Oh Tai Su dari Sian So dan Lo Bun Cuncu dari tepi Sian Ho bekerjasama untuk memukul mundur Jian Hun Kimmo dan mengusirnya keluar dari daratan Tionggoan titik. Wajahnya nampak mengejang keras, pikirnya di hati, sungguh tak ku sangka, baru saja kekuatan hut bun pulih kembali, Kimmo telah muncul pula dalam dunia persilatan, O Min Tohut Huileng Tai Su dari Go Bi Pei berseru, kalau begitu si Chu adalah muridnya Jian Hun Kimmo dengan wajah dingin Leong Tian In mengangguk sahutnya dengan suara dalam. Aku hendak membunuh seluruh pendeta ik ada di dunia ini Leong Si Chu kata Hiong Ho Atta Isu sambil tertawa rawan, Pin Cheng tidak takut mati, tapi sebelum mati aku memohon kepada Si Chu agar bersedia mengampuni nyawa segena pendeta yang berada di sini, jangan seperti gurumu tempoh hari melakukan pembunuhan secara brutal dengan demikian, Meskipun aku harus mati, aku akan mati dengan rela, tidak bisa tukas Leong Tian Im dingin setiap Ho Shou yang berada di sini harus mati Tak seorang pun yang akan kubiarkan pergi dalam keadaan hidup tampaknya Hiong Ho Atta Isu dan Huileng Tai Su sadar jika mereka tak akan lolos dari kematian pada hari ini Serentak mereka berpaling ke arah Chou So Atta Isu dari Heng Sanpei, Tian Itta Isu dari Ngorgo Taisan serta Tai Chu Sanjin dari Tai Sanpei, di mana sinar matanya yang tajam menyapu lewat, sinar mati semua orang segera ditundukan rendah-rendah. Tai Chu Sanjin tertawa sedih, lalu berkata, Maksud baik Tai Su berdua amat mengharukan Pin Cheng, tapi sebagai tuan rumah, Pin Cheng tak ingin menyaksikan kalian semua mati dengan begitu saja, belum habis perkataan itu diucapkan, Hiong Ho Atta Isu dan Huileng Tai Su telah menggigit lidah sendiri untuk bunuh diri. Perlu diketahui, kedua orang pendeta itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam dunia persilatan, sekalipun kepandaian silat yang mereka miliki amat lihai, tapi paling penting bagi seorang umat persilatan adalah memegang janji. Setiap persoalan yang telah mereka janjikan tak akan pernah disesalkan kembali itulah sebabnya tanpa memberi perlawanan mereka telah menghabiskan nyawanya sendiri. Kematian mereka yang tragis dengan cepat mengundang rasa haru semua orang, hujan air mata membasahi wajah setiap pendeta dalam ruangan tersebut. Tampak darah kental mengucur keluar dari ujung bibir mereka, sebelum ajalnya tiba mereka masih sempat membuka matanya untuk memandang sekejap ke arah Leong Tiawim kemudian dengan membawa wajah yang tenteram tanpa rasa sesal mereka mengakhiri perjalanan hidupnya. Air mata telah membasahi seluruh wajah Taichu Sanjin, mendadak ia tertawa keras kemudian berseru, Leong Si Chu, kau telah membunuh dua orang Taichu kami, tentunya hatimu sudah merasa puas bukan paras muka Leong Tian Im Suam menyeramkan, mukanya mengejang amat keras, sahutnya, tidak, aku tak akan puas, akan kubunuh setiap hosyo gundul yang kujumpai di dunia ini sambil mengayunkan patung emasnya, dia bergumam, lenilah perintah dari guruku, aku harus mentaatinya H.N. Leong Si Chu, kau kelewat kejam bentak Tiani Tai Su dengan gusar. Bersama dengan Chu Im Tai Su, ia menerjang maju ke depan, serangan yang dilancarkan dalam keadaan gusar ini benar-benar luar biasa dasyatnya, angin pukulan yang berlapis-lapis seperti amukan ombak dengan cepat meluncur ke depan. Sepasang mata Leong Tian Im telah berubah menjadi merah membara, sambil membentak keras patung emasnya disodok ke depan merobohkan dua orang murid perguruan Tai San Pei yang telah menerjang dengan amat buasnya itu. Di antara percikan darah segar yang menyembur keempat penjuru, tubuhnya bergerak cepat dengan melejit delapan dipa ke udara untuk meloloskan diri dari serangan dasat itu. Kemudian ia serahkan patung Kemosin Jin ke tangan kiri sementara jari tengah tangan kanannya menyentil ke depan, cincin emas sakti tersebut segera meluncur ke depan. Tianit Tai Su dan Chu Soa Tai Su tentu saja tak akan sanggup untuk membendung serangan cincin iblis emas yang tak berwujud tak bersuara itu, serem tak mereka menjerit kesakitan lalu roboh binasa ke tanah. Air mati segera bercucuran membasai wajah Tai Chu Sang Jin, dengan suara menggelegar dia membentak, sekalipun harus pertaruhkan nyawa segenap anggota Tai San Pei, Pin Cheng akan berusaha untuk membunuh Kau Si Malaikat Latne, sepasang telapak tangannya disilangkan sambil melancarkan serangan, sementara tubuhnya ikut pula menerjang ke muka. Dalam pada itu, dari luar ruangan kecil telah bermunculan 20 orang pendekta dengan senjata lengkap, dengan garang mereka maju ke depan mengerubuti Leong Tian Im. Berhadapan muka dengan kawanan pendekta yang datang bagaikan air bah itu, Leong Tian Im mendongakan kepalanya dan tertawa seram, patung emasnya segera diputar sangat dasyat percikan darah segera memancar kemana-mana, di mana cincin iblis emasnya berkelebat disitu pula salah seorang pendekta roboh binasa. Dalam waktu singkat, patung kemosin jin tersebut sudah berubah menjadi merah karena darah, sekujur badan Leong Tian Im pun penuh berpelepotan darah kental, seluruh permukaan lantai sudah dipenuhi oleh mayat-mayat pendekta yang terkapar disana-sini bagaikan membuki titik. Menyaksikan kebrutalan musuhnya, Tai P. Sang Jin tertawa rawan, kemudian katanya, Leong Si Chu, tentunya kau merasa gembira bukan? Begitu banyak anak murid Buddha telah kau bantai secara keji, darah segar telah membasahi seluruh tubuhmu, serai titik sekilas bayangan merah berkelebat lewat dengan suatu kecepatan luar biasa. Kontan Tai P. Sang Jin merasakan sekujur badannya mengejang keras, di atas jalan darah Tai Yang Hiat pada keningnya tahu-tahu telah bertambah dengan sebuah cincin emas. Darah kental jatuh bercucuran melewati pipinya dan menodai seluruh jubahnya titik. Pelan-pelan dia menyeka noda darah di ujung bibirnya, dan sekejap berdiri kaku di situ, rintihan kesakitan berkumandang memecahkan keheningan kemudian maju beberapa langkah dengan susah payah sambil menuding ke arah Leong Tian Im katanya parau, kau hiat cikin mo, iblis emas berjari darah, sampai mati pun pinceng tak akan mengampunimu. Mulamu ia Leong Tip Ni merada tertegun, lalu sambil mendongakan kepalanya di atar tawa terbahak-bahak, suaranya keras dan amat memekikan telinga. Pelan-pelan Tai P. Sang Jin roboh terkapar di atas tanah. Mendadak selintas perasaan hambar dan kosong menyelingap ke dalam benak Leong Tian Im dan mencekam perasaannya, lambat laun hawa pembunuhan yang semula menyelimut seluruh wajah anak muda itu, lambat laun semakin berkurang. Leblis emas berjari darah, iblis emas berjari darah gumamnya berulang kali. Setelah mengulangi beberapa patah kata, kembali dia mendongakan kepalanya dan tertawa keras, ha'ah titik ha'ah titik ha'ah suatu peristiwa yang sangat menggelikan, aku telah berubah menjadi iblis emas berjari darah, ha'ah, ha'ah ha'ah titik dia sendiri pup tak tahu perbuatan apakah yang telah dilakukan, dalam gelak tertawa mana teramat keras itulah sambil membawa parung kemo sinjin tersebut segera berjalan meninggalkan ruangan itu. Bekas-bekas telapak kakinya yang penuh darah makin jauh meninggalkan ruangan dengan hayat yang penuh terkapar di atas tanah ini suara gelak tertawanya pun makin lama semakin jauh sebelum akhirnya lenyap di bilik kesunyian yang mencekam di seluruh bumi. Ketika segulung ingin bukit berhembus lewat, terendus bawa misnya darah yang kental menyerang pernapasan, semenjak itulah tak pernah terdengar lagi suara genta berkumandang di atas bukit taisan. Kini penghuninya telah berubah menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di atas tanah nyawa mereka telah meninggalkan raga kembali ke akhirat. Yang tersisa di atas bukit itu hanyalah tumpukan mayat yang membukit serta genangan darah kental yang membasahi seluruh permukaan lantai entah sampai kapan hal ini akal berlangsung. Kuil Peim Si di puncak Kim Simteng dalam belangan bukit Gobi, berdiri tenang dea atara lapisan kabut yang tebal. Sudah berabad-abad lamanya kuil tersebut berdiri kokoh di situ, usianya sudah cukup tua. Hal ini dapat dilihat dari dindingnya yang banyak berguguran menunjukkan ketuanan usianya. Meskipun begitu, bangunan tersebut masih tetap melambangkan tempat suci di bukit Gobi, juga merupakan salah satu keindahan alam di atas bukit tersebut. Di tengah remang-remangnya cuaca senja, tampak seorang pemuda berdiri terpekur seorang diri di puncak bukit itu sambil mengawasi kuil Peim Si yang diliputi kabut tebal, kemudian ia menghela nafas rendah. Helaan nafas yang berat segera menyebar di tengah kabut malam yang makin menebal, di balik helaan nafas tadi tercermin kesepian dan kemurungan hatinya. Seakan-akan si anak muda yang menyendiri itu memiliki suatu kedukaan yang mencekam hatinya, seolah-olah kehidupannya di dunia ini telah memberikan suatu pukulan yang berat bagi hatinya, kalau tidak, mengapa tatapan matanya terhadap jagad begitu dingin dan kaku? A-a-a-i tanda seru kembali dia menghela nafas panjang. Walaupun dalam satu hari saja aku telah menciptakan nama Hiyachikimo bagi diriku namun aku tak pernah merasa gembira untuk keberhasilanku itu, malah sebaliknya aku merasa seperti kosong, kesepian dan hambar titik angin dingin menerpa wajahnya dan membuatnya menggertak gigi menahan diri, pikirnya lebih jauh, entah apapun yang bakal terjadi di masa mendatang, aku bersedia mengembara kemanapun demi dendam kesumatku, hanya darah yang dapat mencuci bersih luka dalam hatiku, Leong Tian Im segera menggerakkan tubuhnya seperti seekor burung mayar, melintasi kabut nan tebal dan melayang turun di ujung hutan yang berhadapan dengan kuil peimksi tersebut. Dia berdiri di sela-sela dedaunan yang lebat, kemudian mengalihkan sorot matanya ke atas pintu terbang peimksi yang besar. Memperhatikan kuil peimksi yang berdiri angker, selapis hawa pembunuhan kembali menyelimuti seluruh wajahnya, lalu ia bergumam, akan kubunuh semua hueso yang berada di dunia ini. Suara yang begitu dingin dan keras hampir saja membuatnya terkejut sendiri, kembali dia berpikir, heran, entah mengapa kau bisa begitu membenci kaum pendeta, apakah dikerenakan semasa kecilku dulu musibah yang menimpa diriku kelewat keji sehingga membuatku jadi begini musibah yang telah menimpanya di usia kecil dulu bagaikan jaring-jaring iblis keji yang mencengkeram tubuhnya dan membuatnya tak mampu untuk melepaskan diri dan membuatnya sedetik pun tak pernah melupakannya. Lupakanlah itu, agar semua kejadian yang telah lewat terhapus untuk selamanya dari dalam hatiku, kalau tidak, makin kuingat peristiwa itu, semakin bernapsu ku cari dasar dari alasan itu. Setelah tertawa getir, lanjutnya, hingga hari ini, bukankah tujuan kedatanganku ke Bukit Gobi ini adalah untuk melacaki rahasia yang menyelimuti semua peristiwa di masa lalu, ia merasakan suatu pertentangan batin yang amat hebat, di antara kilatan sorot matanya terpancar keluar pelbagai perasaan yang berbeda, ada kalanya lembut bagaikan air di tengah samudera, ada kalanya pula menjadi dingin dan kaku bagaikan salju di dalam gudang es yang telah berusia selaksa tahun. Wataknya sukar diraba dengan mudah, orangnya lebih sukar untuk diraba pula. Di tengah matahari senja yang memancarkan sinar berwarna merah, mendadak sepasang matanya berkaca-kaca penuh noda air mata, hembusa angin bukit membuat ujung bajunya berkibar kencang. Liong Tian Im mendongakan kepalanya memandang sisa cahaya senja di ujung langit sana, setelah membetulkan rambutnya yang kusut, sekulung senyuman dingin kembali tersungging di ujung bibirnya yang terkatup rapat. Dia lantas berpikir, seandainya Chiang Bun Jin dari Gobi Pei bersedia menerangkan apa yang inginku ketahui, niscaya akanku sudah disampai di sini saja tapi kalau tidak, HMMM titik hari ini aku akan membantai kembali Gobi Pei dengan darah, karena hwasyo-hwasyo itu membuat hatiku sedih setelah mengambil keputusan, senyuman yang menghiasi wajahnya semakin menebal, sepasang tangannya segera digetarkan keras kemudian melejit setinggi dua kaki dan melayang turun di tengah lapangan depan kuil Peim Si. Suasana di sekitar kuil itu terasa hening, di awal cahaya senja yang semakin redup, nampak pintu gerbangnya tertutup rapat-rapat, Liong Tian Im berjalan mendekati pintu itu dan pelan-pelan menggetarkan gelang pintu sebanyak tiga kali. Tak selang berapa saat kemudian, dari balik bangunan kuil itu kedengaran suara langkah manusia, menenyusul kemudian pintu gerbang terbuka sedikit. Seorang hwasyo cilik melongo keluar dan memandang wajah Liong Tian Im keheranan. Tapi ketika sorot matanya bertemu dengan sinar mata Liong Tian Im yang dingin, tanpa rasa ia menjadi bergidik. Aku datang untuk berjumpa dengan Hwi Ko Sian Su, cepat masuk dan memberi laporan, kata Liong Tian Im kemudian dengan suara dalam. Hwasyo cilik itu tertegun. Hwi Ko Suseok sudah lama tak berada di bukit ini si Chu lebih baik kau pergi saja sananya. Mendengar kalau Hwi Ko Sian Su tak berada di sana Liong Tian Im menjadi amat gelalisah dengan cepat dia cengkeram tubuh Hwasyo cilik itu dan mengangkatnya ke udara. Dia telah pergi kemana serunya gelisah. Si Chu kata Hwasyo cilik itu dengan wajah menghijau karena ketakutan, kemana kahwi Ko Suseok telah pergi, Sio Ceng benar-benar tidak tahu. Persoal ion ini hanya diketahui oleh Chiang Bunjin seorang, lebih baik kau bertanya sendiri kepada Chiang Bunjin. Kalau begitu cepat panggil keluar Chiang Bunjinmu, kata Liong Tian Im sambil mengendorkan cengkeramannya. Amannya katakan kalau aku ada urusan hendak berjumpa dengannya, masalah itu menyangkut soal Hwi Ko, sorot matanya yang dingin dan tajam bagaikan semilu itu membuat Hwasyo cilik itu ketakutan setengah mati dan tak berani membantah katanya tergagap. Hari ini Chiang Bunjin ada urusan, ia bilang tidak menerima tamu siapapun, paras muka Liong Tian Im segera berubah hebat. Bentaknya, tak usah banyak bicara, kalau aku suruh kau pergi, lebih baik kau pergi dari sini. Hwasyo cilik itu seperti hendak mengucapkan sesuatu lagi, akan tetapi tak kalah sinar matanya saling mementur dengan sorot metelian Tian Im, hatinya menjadi bergidik, dengan ketakutan buru-buru dia lari masuk ke dalam ruang kuil. Tak selang berapa saat kemudian muncul seorang pendeta berusia pertengahan yang beralis metu, tebal dan bertubuh kekar. Menyaksikan sikap Liong Tian Im yang begitu anggun serta wajah yang begitu tampan, wajahnya segera berubah serius, setelah memberi hormat. Tegurnya pelan, O Min Tohut, ada urusan apakah si Chu datang mencari Chiang Bujin kami? Aku datang kemari lantaran persoalan yang menyangkut diri Hwi Ko Sian Su. Hwi Ko Su Siok Hwasyo setengah umur itu nampak agak tercengang, ada urusan apa dengan Hwi Ko Sian Su? Dia tak ada di dalam kuil, persoalan ini termasuk amat rahasia, aku harus membicarakannya sendiri dengan Chiang Bujin. dan kalian ucap Liong Tian Im dingin. Hwi Ko Sian Su setengah umur itu termenung sambil berpikir sebentar, kemudian tanyanya, tolong tanya siapa nama si Chu Liong Tian Im mendengus dingin, lalu sahutnya dengan kening berkerut, aku si Liong. Siapa pula kau noloha rupanya Liong si Chu, aku adalah Hwi Ko Sian Su penerima tamu dari kuil ini. Chu Ki Hwi Ko Sian Su, Liong Tian Im manggut-manggut aku lihat, kau si Hwi Ko Sian lumayan juga dengan sinar metu, tercengang Chu Ki Hwi Ko Sian memandang sekejap ke arah Liong Tian Im, dia tak tahu apa sebabnya ia bisa berkata demikian karena Liong Tian Im kelihatannya mirip sekali dengan seorang anak Seko Iahan, tentu saja dia tak akan menaruh curiga kalau di balik perkataan itu sesungguhnya mengandung suatu maksud yang mendalam. Apa maksudnya? Di kemudian hari kau akan mengerti dengan sendirinya ucap Liong Tian Im sambil tersenyum. Kemudian sambil masukkan tangannya ke dalam saku dia pun bertanya, sekarang, kau tentunya dapat membawa aku untuk berjumpa dengan Chiang Bun Jin kalian bukan? Oh oh oh, silahkan Liong Si Chu menunggu sebeatar di dalam kamar tamu biar Xiao Cheng laporkan dulu hal ini kepada Chiang Bun Jin. Begitu banyak peraturan baru yang berlaku di sini Liong Tian Im berkerut kening. Chu Ki Ho Sio segera tertawa getir, Yeaa, apa boleh buat? Memang hal ini sudah menjadi peraturan di sini, harap si Chu suka memakluminya. Mendengar itu, dari gusar Liong Tian itu menjadi girang, dia segera berseru, cukup mendengar perkataanmu itu, aku harus mendermakan seratus tahil emas bagimu, Seraya berkata, dari dalam sakunya mengeluarkan seuntai mutiara sembarik katanya lebih jauh, tentunya benda ini laku seratus tahil emas bukan? Chu Ki Ho Sio nampak terkejut, menyaksikan untayan mutiara yang berkilauan memancarkan sinar terang dan berjumlah 20 bija itu, kalau dihitung sebenarnya, mungkin akan bernilai seratus tahil emas lebih. Sambil tersenyum Liong Tian Im meletakkan untayan mutiara tersebut ke tangan Chu Ki Ho Sio, kemudian katanya, atau kau merasa kurang banyak ketika mengucapkan perkataan itu, pancaran sinar buas memancar kembali dari balik matanya, dia segera berpikir, bila Ho Sio ini berani mengatakan kurang, seketika ini juga akan kubunuh dirinya dalam pada itu, Chu Ki Ho Sio telah berhasil menenangkan kembali hatinya, dia lantas berkata, O Min Tohut, kalau Toh Si Chu begitu sosial, sudah tentu kau akan mendapatkan berkah, tapi jumlah dharmaan ini kelewat besar, lebih baik serahkanlah sendiri kepada Chiang Bun Jin, A.A.I., lebih baik kau tak usah ribut terus tukas Liong Tian Im setengah membentak. O Min Tohut, silahkan Liong Si Chu mengikuti Xiao Cheng untuk menanti sebentar di dalam kamar tamu, Liong Tian Im mendengus dingin, mengikuti Tuki Ho Sio ia masuk ke dalam kuil Peim Si. Suasana di dalam kuil itu kelewat sepi dan lenggang, kecuali dua tiga orang pendeta yang berlalu lalang lewat di samping Liong Tian Im, hampir seluruh ruangan maupun taman berada dalam keadaan sepi. Liong Tian Im menarik napas dalam-dalam mengendus bau harum semerbak yang tersiar dari arah taman, dia merasakan semangatnya berkobar kembali. Setelah melewati dua buah pintu berbentuk rembulan, sampailah mereka di dalam sebuah ruargan yang hening. Dengan wajah serius Tuki Ho Sio berkata harap Liong Si Chu suka menunggu sebentar di sini, Xiao Cheng akan melaporkan kunjungan Si Chu ini kepada Chiang Bun Jin Liong Tian Im mengangguk. Ia saksikan di atas dinding tergantung beberapa lembar lukisan pemandangan di sudut dinding sana terletak beberapa buah jambangan dan selain itu hanya terdapat sebuah meja dengan kursi yang terbuat dari kayu jandana, ujarnya kemudian, ehm, dekorasi di tempat ini memang cukup indah dan menarik hati, agak memerah wajah Tuki Ho Sio, cepat sahutnya, kuil terpencil di atas bukit sudah barang tentu jauh berbeda dengan dekorasi dan rumah pembesar atau hartawan. Harap Si Chu suka memaklumi akan kesederhanaan tempat ini ketika dilihatnya Tuki Ho Sio telah salah menganggap dirinya sebagai keturunan orang berpangkat, Liong Tian Im segera tersenyum, pikirnya, sudah 12 tahun lebih aku hidup terpencil di atas pegunungan yang jauh dari keramaian dunia, tempatku itulah yang tak akan mampu meandingi keindahan dekorasi di sini, hei ehm dari mana kau bisa tahu siapakah diriku ini berpikir sampai di situ, dia lantas mengulapkan tangannya sambil berseru, silahkan, Tuki Ho Sio segera merangkap tangannya memberi hormat kemudian mengundurkan diri dari kamar tamu. Terang titik Bunyi genta yang berat dan nyaring bergema di tengah kegelapan yang mulai menyelimuti angkasa, genta itu dibunyikan tiga kali berturut-turut dan merupakan suatu kejadian yang belum pernah terjadi dalam kuil peimsi sebelumnya. Dalam ruang tengah, segenap anggota kuil baik yang tua maupun yang muda, semuanya telah berkumpul dan menjadi satu, di sana tak kedengaran suara orang membaca doa, juga tiada suara ketukan buahi mengiringi pembacaan doa. Lengkong Taisu, ketua dari Godbi Pei berdiri di depan kawanan Ho Sio itu sambil membaca doa tiada hentinya, lewat sesaat kemudian ia baru membuka matanya kembali dan memandang sekejap kawanan pendeta yang berada dalam ruangan. Mari muridku semua demikian ia mula berbicara dengan suara dalam, di dalam pertemuan Taisan yang diselenggarakan untuk membahas Xiao Sengkenggi, semua utusan dari pelbagai aliran yang dikirim ke sana telah mengalami musibah dan tewas dibunuh Hiachi Kinmo, di antara mereka termasuk juga utusan kita wileng Taisu ikut menjadi korban, mendengar kalau Hut Leng Siansu telah menemui ajalnya, suasana di dalam ruangan itu segera menjadi gempar dan ramai, masing-masing pendeta segera memanjatkan doa bersama. Mimik wajah yang diperlihatkan oleh setiap pendeta pun berbeda-beda, ada yang merasa sedih, ada yang merasa gusar, ada yang menangis, dan ada pula yang menghela napas panjang. Dengan suara dalam Leng Kong Taisu melanjutkan kembali kata-katanya, dunia persilatan menjadi gempar setelah berita ini tersiar keluar setiap umat persilatan dibuat terkesiap oleh kekejaman serta kebrutalan Hiachi Kinmo dan peristiwa ini merupakan suatu bencana yang paling besar buat kalangan Buddha kita, Chiang Bun Jin tiba-tiba terdengar seseorang berseru, harap Kasuka menyebarkan Kyuliong Yap Leng untuk mengumpulkan segenap jago dari kalangan Hut Bun untuk membalaskan dendam bagi mereka yang tewas, Kalau tidak, kita sebagai pemegang lemcana sembilan naga Kyuliong Yap Leng merasa tak dapat mempertanggungjawabkan diri kepada umat persilatan pada umumnya dan golongan Hut Bun khususnya, Kuiu Taisu. Salah seorang dari Gobi Jit Ia, tujuh delengkot dari Gobi, tampilkan diri dari kerumunan orang banyak, dia memohon kepada Leng Kong Siansu untuk menurunkan perintah Kyuliong Yap Leng dan bersama-sama kawanan jagoan lainnya menangkap Hiachi Kinmo serta membalaskan dendam bagi mereka yang telah tewas. Leng Kong Taisu segera menghelana pas panjang, katanya dengan suara dalam, ketika Kyuliong Yap Leng ditentuk, sebetulnya tujuan dari pelbagai partai adalah untuk menanggulangi keganasan Jianhun Kimo Sabuki, tapi ketika lencana ini terbentuk, lima ratusan orang lebih anggota pelbagai partai menjadi korban keganasannya, oleh karena itu penggunaan lencana tersebut harus dipertimbangkan masak-masak lebih dulu sebelum melakukannya dengan sorot metu yang tajam dia memandang sekejap wajah kawanan pendeta itu, kemudian melanjutkan. Sewaktu perguruan kita dapat giliran untuk menerima lencana Kyuliong Yap kita kali ini aku sudah merasa tidak tenang dan khawatir terjadinya suatu peristiwa besar, sungguh tak nyana belum sampai dua tahun ku jabat sebagai pemegang Yap Leng tersebut, terjadilah peristiwa berdarah di Bukit Taisan di mana berpuluh-puluh orang jago lihai dari pelbagai perguruan telah tewas di tangan Hiat Cikin Mo, tampaknya sejarah lama akan terulang kembali, bencana besar telah mengancam seluruh aliran hutbun kita, perlu diketahui pada 50 tahun berselang, dalam dunia persilatan telah muncul seorang jagoan aneh yang bersenjatakan sebuah patung Kimo Sinjin, orang itu khusus mencari gara-gara dengan pihak hutbun. Akibatnya dalam tiga bulan yang amat singkat, dia telah menerjang Sio Lim Pai, mengacau Gobi Pai, menghancurkan Gergo Tai Pai melenyak Heng San Pai dan menjebolkan Kun Lun Pai. Dua ratusan orang anggota perguruan hutbun di Basmi secara brutal, menyebabkan pelbagai partai mengalami suatu pukulan yang berat. Kemudian para pemuda pelbagai perguruan segera mengundang datangnya hutbun Seng untuk menanggulangi peristiwa tersebut, dalam suatu pertarungan yang seru di atas bukit Taisan, Jian Hun Kimo Sahbuki yang dianggap sebagai pembunuh nomor wahid di kolong langit itu berhasil dihajar hingga tercebur ke dalam jurang. Sejak itulah pelbagai partai segera bersatu padu untuk bersama-sama melindungi keselamatan hutbun dengan menciptakan empat buah lencana Kyuliong Yap Leng, tiga di antaranya diserahkan kepada hutbun Seng Seng, sedang yang sebuah lagi dijaga dan dipegang oleh pelbagai perguruan secara bergilir. Di atas lencana Kyuliong Yap Leng tertera nama-nama dari para Chousu pelbagai perguruan, kemunculan lencana tersebut ibaratnya kehadiran Chousu mereka sendiri, mereka akan tunduk dan taat atas semua perintah yang disampaikan lewat lencana tersebut. Tak heran kalau lencana mestika itu tak akan muncul dalam dunia persilatan secara sembarangan apabila dalam dunia persilatan tidak terjadi surtu peistiwa yang benar-benar luar biasa. Lencana tersebut dijaga selama empat tahun secara bergilir, dua tahun berselang lencana tersebut baru saja diterima pihak Kubipi dari pihak Heng Sanpei. Mimpipun Lengkong Taesu tak menyangka kalau sebelum masa jabatannya selama empat tahun selesai, Hiya Chikimot telah munculkan dirinya kembali. Tatkala para pendeta yang berkumpul di dalam ruangan mendengar Lengkong Taesu berkata dengan suara dalam dan pedih, untuk sesat suasana menjadi hening tanpa suara, rasa sedih pun menyelimuti wajah setiap orang yang hadir. Lengkong Taesu menghela napas panjang, sinar matanya menyapu sekejap wajah para pendeta yang berkumpul dalam ruangan itu, kemudian ujarnya dengan serius, Kuin, harap kau bawa keluar lengcanak Yuliong Yap Leng tersebut mencorong sinar tajam dari balik mati Kuin Taesu, dia segera mengiakan dan buru-buru menuju ke loteng penyimpan kitab dalam ruangan Kuil sebut. Baru saja bayangan tubuh lenyap dari pandangan mata, sesosok bayangan manusia melompat keluar dari balik buungan rumah. Setitik dibu jatuh tepat di bawah jubah Lengkong Taesu, dengan keheranan dia segera mendongakan kepalanya memperhatikan atap ruangan. Sayang ia tidak menyaksikan apa-apa kecuali ukiran Buddha yang memenuhi atap langit-langit bangunan ruangan itu. Pelan-pelan Lengkong Taesu mengalihkan kembali sorot matanya ke atas papan nama di atas ruangan yang bertuliskan, Tai Hyong Pootian, sambil menghela napas pikirnya kemudian, A.A.A.I, Kuil yang sudah berusia ratusan tahun ini entah masih bisa bertahan berapa iama lagi sementara dia masih termenung. Koin Taesu telah berjalan masuk ke dalam ruang sambil membawa sebuah kotak kemala bersegi empat, dengan kepala tertunduk dan menyerahkan kotak kemala itu ke tangan Lengkong Taesu lalu memundurkan dirinya kembali. Lengkong Taesu segera menatap sekejap kotak kemala di atas kain kuning itu, kemudian ambil memberi hormat katanya, Tecu Lengkong terpaksa harus mengundang kehadiran Chow Su sekalian untuk bersama-sama menanggulangi keganasan Hiya Cikimo yang telah melakukan pembantaian terhadap pelbagai jago dari berbagai aliran, pelan-pelan dia letakkan kotak kemala itu di atas meja, kemudian dengan wajah serius dia membuka bungkusan kain kuning itu dan membuka kotak kemala tadi. Akan tetapi setelah sinar matanya dialihkan ke dalam kotak tersebut, paras mukanya segera berubah hebat, rasa kejut bercampur terkesiap dengan cepat menyelimuti seluruh wajahnya, dia mundur tiga langkah dengan sempoyongan sebelum akhirnya dapat berdiri tegak. Dengan terperanjat ku intai isu segera menegur, Chiang Bun Jin, kenapa kau kalian lihatlah sendiri? Beri jawab lengkoi tai isu dengan wajah pucat dan suara gemetar. Ku intafsu ragu-ragu sebentar, ditatapnya sekejap wajah lengkong tai isu yang diliputi perasaan terkejut itu, kemudian dengan keheranan dia maju dua langkah ke depan dan melongok ke dalam kotak kemala tersebut. Ak-a-ah tanda seru. Ki Mo Chihuan, cincin iblis emas jeriknya kaget. Ternyata isi kotak kemala tersebut adalah sebuah cincin yang amat kecil, sedangkan lencana Ki Wuliong Tiap Leng entah sudah kemana larinya titik. Chiang Bun Jin, Ki Wuliong Tiap Leng telah hilang bisik ku intai isu kemudian dengan suara gemetar. Segenap pendeta yang hadir dalam ruang bersama-sama dibuat terkejut, mereka tidak mengira kalau Hiya Chi Kimo telah berkunjung ke Gobi San dan tanpa menimbulkan suara sedikit pun juga telah menukar lencana Ki Wuliong Tiap Leng tersebut dengan cincin iblis emas. Dengan suara gemetar kembali ku intai isu berkata, bagaimana baiknya sekarang? Dengan hilangnya lencana Ki Wuliong Tiap Leng, bagaimanakah Kergo BP kita untuk mempertanggungjawabkan peristiwa ini kepada pelbagai partai lainnya sambil membentak keras dia lantas membalikan badan dan berjalan menuju luar ruangan? Leng Kong Taiso menjadi tertegun menyaksikan tindakan rekannya itu, segera bentaknya, Kuin, kau hendak kemana aku hendak memohon maaf kepada pelbagai partai jawabku intai isu sambil tertawa sedih, karena lencana Ki Wuliong Tiap Leng lenyap di tangan pinceng titik dengan kenik berkerut lengkong Taiso segera berseru, Hiong Beng, Hiong Wan, Hiong Hoat, Hiong Bun Empat Tiang Lo, harap kalian segera berangkat ke timur, barat, utara dan selatan untuk melakukan penjagaan, siapapun dilarang masuk keluar dari wilayah ini, titik 4 orang pendekta tua itu segera mengiakan dan berlalu dari sana, dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah lenyap dari pandangan mata. Dengan suara dalam lengkong Taiso segera berkata lagi, Kuin, Kuko, Kuhuat, tiga orang Tiang Lo harap menuju ke loteng penyimpanan kitab loteng senjata dan ruang silik untuk melakukan pemeriksaan, bila menjumpai jejak Hiya Chi Kin Mo, segera lepaskan tanda rahasia untuk memberi kabar titik setelah berhenti sejenak dan menarik napas panjang-panjang, dia melanjutkan, sedangkan semua anggota perguruan lainnya harap kembali ke tempat masing-masing untuk menyiapkan senjata dan panah, setiap lima orang membentuk satu grup untuk mengawasi setiap jalur dan pintu yang berada dalam kulil ini, titik serintak semua orang mengiakan dan berlalu dari sana, dalam waktu singkat suasana dalam ruangan itu menjadi lenggang. Sambil mengepal sepasang tinjunya lengkong Taiso lantas bergumam, aku akan segera turunkan perintah untuk menghubungi segenap perguruan yang ada untuk bersama-sama mengirimkan jagonya menuju ke dalam dunia persilatan dan menangkap batang leher hiyat Ciki Jomo tersebut, baru saja dia membalikan badannya hendak kembali ke ruang Hong Tiang, tiba-tiba dilihatnya Tuki Hwasio masih berdiri kaku di situ. Dia segera berseru tertahan, kemudian dengan wajah tercengang tegurnya cepat, Tuki, apakah kau tidak mendengar perintahku lapor Cian Bun Jin di kamar tamu terdapat seorang si cu yang memohon berjumpa dengan Cian Bun Jin, titik. Ucap Tuki Hwasio sambil merangkap tangannya di depan dada. Apa? Ada orang hendak berjumpa dengan aku? Sejak kapan dia masuknya kemari seru lengkong Taiso sambil berkerut kening? Leong Si Chu sudah cukup lama masuk kemari, tadi Te Chu datang kemari untuk memberi laporan kepada Cian Bun Jin tapi telah terjadi, dengan gusar lengkong Taiso segera mendamperat, kau toh tahu jika kuil kita sedang berada dalam keadaan yang gawat, mengapa kau izinkan orang asing untuk masuk kemari? Leong Si Chu adalah seorang pelajari yang lemah lembut dan amat sopan, jawab Tuki Hwasio tergagap. Kemudia O sambil mengeluarkan seuntai mutiara, dia melanjutkan, malah dia pun menermakan seuntai mutiara yang bernilai ratusan tahil lemas murni buat kuil kita, oleh sebab itu Te Chu titik. Berkilat sepasang med selengkong Taiso setelah menyaksikan kejadian itu, diterimanya untayan mutiara tersebut kemudian berkata, Oh oh, sudah terjadi peristiwa ini sesudah termenung sebentar, dia lantas bertanya, apakah dia mengatakan ada urusan apa datang mencari kuiliong Si Chu berkata, dia datang karena persoalan huiko susiok huiko lengkong tai sunampak kecengang, huiko sudah gila, ada urusan apa dia hendak mencarinya setelah menggigit bibir dan termenung sebentar. Terkatanya kemudian, bawa aku ke kamar tamu sepanjang jalan dia berusaha membayangkan manusia macam apakah liong Si Chu itu, kemudian pikirnya, konon Hiya Chi Kimo juga seorang pemuda, tapi entah dia si liong atau bukan, tapi menurut pendapatku Hiya Chi Kimo tak nanti akan berani menunggu kedatanganku dalam kamar tamu, sementara masih termenung sampailah mereka di depan kamar tamu. Dia segera melangkah masuk ke dalam ruangan, tampak olehnya seorang pemuda berbaju biru sedang bergendong tangan sambil menikmati tulisan yang tergantung di atas dinding, ia segera memberi tanda agar Chu Ki Ho Shou mengundurkan diri, kemudian pelan-pelan dia baru berjalan mendekati pemuda itu. Agaknya liong Tian Im sama sekali tidak merasa kalau lengkot Tai Su telah berjalan sampai di belakang tubuhnya, dia masih menggelengkan kepalanya berulang kali sambil bergumam, ehm, inilah hasil karya dari Mi Tian, betul-betul sebuah karya tulis yang tak ternilai harganya, O Min Tohut lengkong Tai Su segera berseru si Chu betul-betul memiliki ketajaman matu yang hebat, betul tulisan itu memang hasil karya dari Mi Tian, pelan-pelan liong Tian Im membalikkan badannya kemudian berkata, Oh oh oh, inikah satu jauh lehong tiang dengan seksama lengkong Tai Su memperhatikan wajah liong Tian Im, ia jumpai pemuda itu berwajah tampan dengan sikap yang lemah lembut tak salah lagi kalau disebut seorang anak sekolohan. Sambil manggut-manggut sahutnya, Ye A A, lolap lengkong Hong Tiang dari kuil ini, aku liong Tian Im, datang dari sebelah timur Tai Beng dengan maksud untuk berjumpa dengan Hoi Ko Tai Su, Oh oh oh, silahkan duduk, sorot matanya dialihkan sekejap memandang sebuah bungkusan yang terletak di atas meja, kemudian tanyanya lagi, apakah bungkusan ini milik si Chu Ye A A, itulah barang bawaanku, ada sesuatu yang tak beres Tai Su kata liong Tian Im sambil mengambil tempat duduk. Oh oh, tidak-tidak apa-apa, sahut lenglong Tai Su agak gugup. Setelah berhenti sebentar, tanyanya lagi, tolong tanya si Chu, ada urusan apakah kau hendak mencari hui ko su te konon hui ko Tai Su sudah tidak berada di kuil ini, benarkah perkataan itu lengkong Tai Su termenung sebentar, kemudian sahutnya, benar, hui ko memang sudah tidak berada di kuil lagi, harap si Chu suka menerangkan sebenarnya karena persotaan apakah kau datang kemari pelan-pelan liong Tian Im berkerut kening, kemudian ujarnya, sesungguhnya aku datang kemari antara persoalan budi pek, yap, ah 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 ah, si Chu adalah, lengkong Tai Su nampak terperanjat sekali. Diam-diam liong Tian Im mendengus dingin, pikirnya, bila aku harus menerangkan alasan yang sebenarnya, sudah pasti dia tak akan memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepadaku, lebih baik kurang sebuah cerita bohong saja untuk membohonginya, dengan cepat dia memutar otaknya sambil termenung, kemudian baru menjawab, hui ko si An Su adalah seorang sanak keluarga ku, dahulu dia pernah titipan pesan ayahku untuk menyelidiki masalah budi peyap dari hut bun, dan sekarang sudah ditemukan sedikit titik terang, oleh karena itu, mendengar sempai di situ diam-diam lengkong Tai Sulantes berpikir, aaaai, kesulitan tentang hiat cikimo belum selesai, justru dalam keadaan saat seperti ini telah muncul kembali masalah bu. D.H.I.P.E.K.I.P., tampaknya hut bun pelbagai ingatan dengan cepat berkecamuk dalam benaknya, dia tak bisa mengambil keputusan haruskah memberitahukan tempat tinggal hui ko kepada Liong Tian Im atau jangan, selintas bawa napsu membunuh segera menyelimuti wajah Liong Tian Im, pikirnya dengan cepat, jika kau tidak memberitahukan kepadaku, apakah akan ku bekuk dia, kemudian menotok ke tiga belas jalan darahnya dengan kimohya cici setelah itu memotong ke enam urat nadinya mimpipun lengkong Tai Su tak mengira kalau di dalam waktu yang amar singkat itu, nasibnya telah diputuskan orang. Lama sekali dia termenung, kemudian baru ucapnya, Si Chu, tolong tanya kau mempunyai bukti apa yang menunjukkan kalau Hui Ko Sute adalah familimu T.K.T.K. sekitar Mestika Budi Pe Yap itulah tanda bukti, yang paling jelas dapat kau beritahukan kepada lolap Liong Tian Im tertawa ringan, ayahku berpesan harus bertemu sendiri dengan Hui Ko sebelum memberitahukan hal tersebut kepadanya, sedang orang lainnya tak dapat tapi. Hui Ko sudah menjadi gelas semenjak 12 tahun berselang, oh oh oh, begitulah. Sungguh membuat orang tidak percaya, seru Liong Tian Im tercengang. Memangnya kau anggap lolap membohongimu seru lengkong Taisu tak senang hati. Lantas dia berada di mana sekarang-sekarang dia berada di belakang bukit dan dengan menggunakan hasil latihannya berusaha untuk melawan begitu ucapan tersebut diutarakan, dengan cepat pendepak itu menjadi menyesal buru-buru dia menutup mulutnya rapat-rapat. Liong Tu Oim mendengus dingin, pikirnya, asal sudah mengetahui tempatnya, buat apa aku mesti berada di sini lebih lama lagi di sambarnya bungkusan di atas meja itu, lalu setelah menjura segera membalikan badan berjalan keluar dari ruangan itu. Tindakan mana segera membuat lengkong Taisu tertegun. Si Chu ada urusan apa pemuda itu berpaling. Paras muka Long Tian Im pada waktu itu diliputi hawa dingin yang menggidikan hati, sorot matanya penuh pancaran sinar buas, sementara dari badannya seolah-olah memancar keluar suatu kewibawaan yang luar biasa, jauh berbeda dengan sikap lembut dan batasnya tadi. Untuk sesaat lengkong Taisu menjadi tertegun, kemudian tegurnya, sebenarnya siapakah kau Liong Tian Im tertawa dingin? Aku adalah Liong Tian Im, Liong Tian Im. Liong Tian Im tanda tanya lengkong Taisu berguman berulang kali. Mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya, dengan cepat serunya kembali, ah 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 jangan-jangan dia adalah putra pohmiagiam lo, raja akhirat perenggut nyawa, Liong Xiao Tian baru saja ingatan tersebut terlintas dalam benaknya, mendadak ia menyaksikan serentetan cahaya kemas-emasan yang amat menyilaukan mata memancar keluar dari arah meja. Dengan suatu gerakan yang cepat bagaikan sambaran kilat, dia segera membelikan badan sambil mengalihkan seluruh perhatiannya ke atas meja di mana cahaya tajam itu berasal. Dengan cepat dia menyaksikan sebuah benda yang amat menyolok mata, itulah sebuah cincin yang terbuat dari emas. Cincin emas itu sangat dikenal olehnya, seakan-akan sudah pernah dijumpainya di suatu tempat namun untuk sesaat lupa di manakah ia pernah menyaksikan cincin tersebut. Untuk beberapa saat lamanya dia menjadi tertegun dan berdiri termangu-mangu di tempat. Mendadak, suatu ingatan melintas kembali dalam benaknya, menyusul kemudian seluruh badannya gemetar bagaikan tersambar guntur di tengah hari bolong saja, tak kuasa lagi dia menjerit keras, Kimmo Chi, dengan sempoyongan dia berlari keluar dari kamar tamu, sementara mulutnya masih bergumam tiada hentinya, aaaai. Dia adalah Hiachi Kimmo, tak kusangka kalau pemuda itulah Hiachi Kimmo. Kegelapan malam lelah menyelimuti seluruh angkasa, dalam kegelapan bukit Gobi tampak lebih dingin dan sepi, angin yang berhembus kencang menimbulkan suara deruan yang keras, suara burung yang berpekik di antara hutan ada kalanya memecahkan keheningan. Dalam kesepian yang mencekam jagad itulah Leong Tian Im dengan mengitari hutan bambu di sisi kanan, pek Im Si menembusi sebuah selat yang sempit. Lembah itu gelap gulita, tak nampak setitik cahaya lentera pun, juga tak nampak sesosok bayangan manusia, suasana terasa hening seperti mati. Leong Tian Im berdiri di dalam lembah sambil menarik napas panjang-panjang untuk mengendalikan gejolak dalam hatinya, dia segera berpikir, setelah menunggu sekian lama, akhirnya aku berhasil juga menemukan setitik cahaya sejak dia tahu kalau Huiko menjadi gila, gejolak perasaan di dalam dadanya hampir saja membuat dia tak sanggup menahan kekecewaan dalam hatinya, dia sekali lagi hendak mencuci bukit Gobi dengar cucuran darah. Akan tetapi setelah Lengkong Tai Su memberitahukan kepadanya jika Huiko Sian Su sedang mengasingkan diri dalam si Soat Piat Hu di bukit belakang, perasaan yang menderita dan harapannya yang mulai mempeku, kini menjadi tumbuh kembali. Karena dia segera akan mengetahui apa yang dia berharap bisa diketahui, termasuk soal ayahnya, ibunya serta peristiwa lampau yang tragis itu. Leong Tian In mendengarkan kepalanya memandang angkasa yang gelap, di situ nampak kilatan cahaya bintang yang seolah-olah sedang memandang ke arahnya sambil mengejek. Dengan kening berkerut di alantes berseru, Huiko, suaranya menggemas sampai ke dalam lembah sana, membuat beberapa ekor keilawar segera terbang ke angkasa dengan ketakutan. Lama sekali dia berdiri dalam lembah yang hening dengan termangu-mangu untuk beberapa saat. Pemuda itu tak tahu harus mencarinya dari mana. A-a-a-i, si Soat Piat Hu gumamnya penuh kecemasan, berdebah dengan si Soat Piat Hu. Ia masih teringat dengan keterangan yang diberikan seorang penebang kayu di atas gunung sana, bahwa si Soat Piat Hu terletak dalam lembah tersebut, namun meski seluruh lembah itu telah dicari, si Soat Piat Hu belum ketemu. Segulung angin dingin berhembus lewat seakan-akan menembusi hati kecilnya, membuat kekecewaan yang mencekam perasaannya terasa bertambah dingin dan kaku. Diam-diam ia berpikir, lebih baik besok aku datang lagi, mungkin di pagi hari lebih gampang mencarinya. Berpikir demikian, dia lantas membalikkan badannya siap berlalu dari lembah tersebut. A-a-a-i, tiba-tiba dari balik lembah itu berkumandang suara helaan napas yang panjang. Helaan napas yang lirih dan lemah itu ibaratnya guntur yang menggeleger di siang hari bolong, segera menggetarkan perasaannya dan membangkitkan kembali semangatnya. Secepat kilat dia membalikan badan dan menyelingap ke atas sebuah batu cadas di atas tebing yang curam itu, kemudian dengan seksama memperhatikan keadaan di sekeliling sana. Selang berapa saat kemudian, benar juga kembali terdengar suara rintihan yang sangat lemah. Leong Tian Im yang lihai sesungguhnya memiliki ketajaman metu dan pendengaran yang luar biasa, sesudah termenung sebentar, ia segera mengetahui kalau rintihan lirih tadi berasal dari atas sebuah tebing di sebelah kirinya. Dengan perasaan girang dia segera menggutarkan sepasang lengannya dan melambung ke udara, kemudian secepat kilat dia meluncur sejauh empat kaki lebih dan hinggap di atas tebing curam tadi. Ketika tubuhnya berada di tengah udara, sorot matanya sempat melirik sekejap ke bawah dinding batu di atas tebing tersebut di antara sela-sela tumbuhan rotan yang lebar, mendadak ia menangkap setitik cahaya yang lemah memancar keluar dari dalam sana. Dengan cepat ia bertekuk pinggang lalu menyambar tumbuhan rotan tersebut, kemudian ujung kakinya dengan menginjak di atas tebing tadi, dia merangkak naik. Ia segera bekerja cepat, tangannya yang tajam seperti golok menyambar kian kemari membabat habis tumbuhan rotan di sekitar itu, akhirnya dijumpainya sebuah gua yang lebarnya empat depa. Sekeliling dinding gua itu penuh ditumbuhi lumut, sarang laba-laba hampir menutupi seluruh mulut gua, seakan-akan sudah berapa ratus tahun lamanya tak pernah dijamah orang. Leong Tian In segera berkerut kening, kemudian pikirannya dengan wajah tercengang. Masa gua begini pun disebut si soat piat hu? Kalau dilihat dari sarang laba-laba yang menyumbat jalan masuk menuju ke gua itu, mana mungkin di dalam sana terdapat orang? Hui ko tak mungkin sedang duduk mengasingkan diri di situ. Belum habis singatan tersebut melintas lewat mendadak dari dalam gua sana berkumandang suara rintihan yang amat lirih, kali ini suara rintihan tersebut dapat terdengar amat jelas, tanpa ragu-ragu lagi segera tegurnya dengan suara dalam, Hui ko sian sukah yang berada di dalam sana. Suasana menjadi amat hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun, yang nampak hanya cahaya api berkedip tiada hentinya. Leong Tian Im segera menyingkap tumbuhan rotan yang menutupi sekitar mulut gua, mendadak matanya yang tajam menangkap beberapa huruf tertera di atas dinding gua itu. HMM ia mendengus dingin, ternyata tempat ini benar-benar adalah si soat piat hu selapis hawa membunuh segera menyelimuti seluruh wajahnya, dengan suara lantang dia berseru, Hui ko, kau masih belum juga keluar dari sana. Tampaknya orang yang berada di dalam gua itu merasakan suatu getaran batin yang amat keras, dengan suara yang parau dan gemetar dia berkata, Aku-aku tak ingin berjumpa lagi dengan kalian, aku telah mengalami jalan api menuju neraka, kalian jangan memaksa aku untuk membicarakan persoalan itu lagi, aku tak tahu apa-apa, aku tak tahu apa-apa, dibalik ucapannya yang memburu terlintas pula perasaan kaget, takut dan ngeri. Leong Tian Im menjadi keheranan, dia tak menyangka kalau Hui ko siansu bisa menyembunyikan diri di dalam gua batu yang begitu lembab, dingin dan gelap. Selesai membersihkan sarang laba-laba yang menyelimuti mulut gua itu, ia membungkukan badan dan pelan-pelan berjalan masuk ke dalam. Tapi baru satu kaki dia berjalan, luang gua itu makin melebar sehingga ia tak usah jalan terbungkuk-bungkuk lagi. Leong Tian Im mencoba memperhatikan sekeliling tempat itu, tampak di atas dinding gua tergantung sebuah bokor besi, dalam bokor itu terdapat seutas sumbu api yang memancarkan sinar lirih. Setelah memblok suatu tikungan, tampak ruangan gua itu makin lama semakin melebar, kini lebarnya mencapai berapa kaki, cuma udara dalam gua itu sangat busuk dan menusuk penciuman. Dengan sorot metu yang tajam dia memperhatikan sekejap sekeliling bangunan gua tersebut di antara lapisan batu hijau yang mengalasi permukaan gua, tampak seorang kakek bertelanjang dada dengan muka penuh jenggot sedang berbaring di sudut. Rambut si kakek yang panjang terurai sepundak, di atas batu berbentuk persegi penuh tumbuh lumut yang tebal, sehingga sepintas lalu tampaknya seperti ubin berwarna hijau. Lumut hijau pun tumbuh di seluruh badan kakek itu, sehingga di bawah cahaya lentera yang redup tampak seakan-akan seluruh badan kakek itu penuh ditumbuhi lumut hijau. Leong Tian Im agak tertegun menyaksikan kejadian itu, sewaktu datang tadi, ia tak menyangka kalau Huiko bisa berubah menjadi begini rupa, sepasang alis matanya segera berkenyit. Si Soapiat Hu apaan tempat ini demikian pikirnya, padahal kekatnya seperti dalam neraka dia maju dua langkah ke depan, mengendus bau yang semakin membusuk, keningnya berkerut semakin kencang, tapi tak kalah sepasang matanya yang dingin membentur di atas kaki Huiko yang cacat, sinar matu itu segera berubah menjadi sangat lembut. Seketika itu juga segenap kemarahan dan kekesalan yang mencekam perasaannya ketika datang tadi lenyap tak berbekas, rasa dendam yang telah terhimpun selama 12 tahun pun kontan lenyap dari dalam benaknya, sebagai gantinya adalah timbulannya perasaan kasihan dan iba. Huiko membungkukan badannya seolah-olah sedang merasakan suatu penderitaan yang luar biasa, sorot matanya sayu dan diliputi perasaan kaget gugut dan tidak tenang. Peluh sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran membasahi wajahnya yang kurus kering dia seakan-akan berada dalam liang neraka dan menerima siksaan paling berat yang ada di dunia ini, bebi putih muntah keluar tiada habisnya dari ujung bibir yang kering bahkan bercampur pula dengan noda-noda darah. Pemandangan yang sangat mengerikan ini sungguh membuat orang bergidik dan tak tega, Leong Tian Im segera berkata dengan lembut, apakah kau merasa amat menderita siapakah kau tanya huiko gemetar? Begitu menangkap suara pembicaraan kakek itu mendadak Leong Tian Im merasakan kembali suatu gejolak perasaan yang amat hebat, pelebagai musibah yang keji dan buah segera selintas kembali di dalam benaknya. Dari balik biji matanya yang bening segera nemancar kembali sinar tajam yang dingin dan menggidikan hati, dalam waktu singkat, hawa pembunuhan yang amat tebal dengan cepat menyelimuti wajahnya. Ia tertawa dingin, pelan-pelan telapak tangan kanannya diangkat ke atas kelima jari tangannya direntangkan hingga kelihatanlah cincin besar di jari tengahnya yang menonjol besar. Begitu melihat cincin iblis emas tersebut, huiko siansu segera menjerit kaget, bagaikan terkena aliran listrik bertegangan tinggi, sekujur badannya gemetar keras, dengan susah payah dia menjolurkan jari tangannya yang gemetar untuk merabah cincin di tangan Leong Tian Im tersebut. Akan tetapi sewaktu jari tangannya hampir menyentuh di atas ukiran iblis emas yang berambut panjang, bermata besar dan berwajah menyeringai seram itu, rasa takut bercampur ngeri segera memancar keluar dari balik matanya, dengan cepat dia menarik kembali jari tangannya. Kim Kim Mo Chi, kau adalah Jian Hun Kim Mo bisiknya gemetar. Leong Tian Im tertawa dingin. Aku adalah murid Jian Hun Kim Mo kemudian setelah berhenti sejenak, bentaknya keras-keras, huiko, coba perhatikan yang seksama siapakah aku huiko melototkan sepasang matanya yang berwarna merah darah dan menghentikan pandangannya yang takut dan bercampur ngeri di atas wajah Leong Tian Im, lama sekali ia memandang sebelum secara tiba-tiba menjerit sekeras-kerasnya. Ia tak sanggup mengendalikan gejolak perasaannya lagi, dengan suara gemetar katanya, kau adalah puterannya Leong Xiao Tian, bagaikan berjumpa dengan suatu peristiwa yang amat mengerikan, dengan ketakutan setengah mati dia melingkarkan tubuhnya menjadi satu dan menarik-narik rambut dengan sepasang tangannya. Dalam waktu singkat semua rasa sedih, menderita dan pelbagai perasaan lain yang selama ini mencekam dalam dadanya, segera dilampiskan keluar. Dia seperti menyaksikan kembali suatu peristiwa ngeri yang pernah dialaminya di masa lalu, sepasang matanya berubah makin merah seolah-olah gumpalan darah yang makin membeku. Tepat sekali perkataanmu itu kata Leong Tian Im dengan suara dalam, aku memang puterannya Leong Xiao Tian sekuat tenaga Huiko Sian Su berusaha untuk mengendalikan gejolak perasaannya, dengan kerendah dia mendesis, kau tak usah bertanya kepadaku, aku tak tahu apa-apa, aku tak tahu apa-apa, Leong Tian Im telah menemukan penderitaan di dalam hatinya dia pun tahu Huiko Sian Su tak berani berbicara terus terang karena ditekan oleh suatu kekuatan yang menggidikan hatinya. Kau pasti tahu katanya dingin, dalam dunia ini hanya kau seorang yang mengetahui persoalanku, aku tidak tahu jerit Huiko semakin ketakutan, sampai suaranya pun turut gemetar. Huiko, dalam ingatanku hanya kau lah yang paling ku kenal, ketika aku lolos daya cengkeraman maut malaikatel maut, hanya kau lah yang memberi seteguk air kepadaku, Huiko Sian Su melingkari tubuhnya makin kencang, suaranya pun semakin gemetar.